Beralih ke info selanjutnya, pemirsa empat wilayah di Maluku Utara di antaranya Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kota Ternate diguncang gempa bumi berkekuatan 6,5 skala Richter. Gempa yang terjadi Senin dini hari itu berpusat di wilayah laut sebelah barat laut Kabupaten Halmahera Utara dan tidak berpotensi tsunami. Selain itu, gempa berkekuatan 5,4 skala Richter juga mengguncang wilayah Kabupaten Maluku Utara. Gempa terjadi sekitar pukul 21 lebih 11 menit waktu Indonesia bagian Barat 7 Januari 2019. Mengutip dari bmkg.go.id, Senin 7 Januari gempa berada di titik koordinat 2,52 lintang utara dan 126,84 bujur timur. Gempa berjarak 153 km barat laut Halmahera Barat, Maluku Utara, kedalamannya 10 km. BMKG melaporkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, tidak ada laporan juga mengenai korban dan kerusakan akibat gempa ini. Masa ada laporan juga mengenai korban dan kerusakan akibatnya, kegatnya berbanding di tersebut tidak berpotensi boleh sudah diperkenalkan juga baik. Buat masanya berdasarkan akibatnya membuatnya, kegatnya berdasarkan akibatnya, tidak ada laporan juga berkat. Terima kasih.